Rumah sakit Indonesia yang berada di jalur Gaza, Palestina dikabarkan berhenti beroperasi guys. Mengutip Al Jazeera, tentara beserta tank Israel kini tengah mengepung rumah sakit tersebut. Padahal ratusan warga sipil sedang berlindung di rumah sakit itu. Kini kerusakan parah pun terjadi. Kementerian Kesehatan Gaza mengungkap 12 orang dilaporkan telah gugur. Sebelumnya, rumah sakit Indonesia di Gaza berhenti beroperasi karena kurangnya pasokan. Tak hanya itu, banyak pasien yang datang buntut dari serangan Israel. Direktur rumah sakit Indonesia di Gaza pun meminta agar ambulan tak lagi membawa orang yang terluka ke rumah sakit Indonesia. Sebab kapasitasnya sudah melebihi batas. Diketahui, rumah sakit ini hanya memiliki batasan sebanyak 140 pasien. Namun saat ini sudah sekitar 500 pasien berada di sana. Share informasi ini ke teman kalian.